Kau perhatikan dirimu Memang jamaah kalau kita ikut omongan orang Gak ada benernya Semua orang itu memiliki sisi pandang yang beda-beda Makanya untuk melihat rumah itu gak ada yang sama modelnya Apa antum melihat sandal nanti antum keluar dari Mesir lihat sandalnya orang Apa modelnya satu Gak satu modelnya Yang satu menganggap oh ini bagus dia beli yang itu Yang lainnya gak bagus yang ini Itu manusia Maka daankah sudah gak usah diurusin mereka Jangan sampai seperti ceritanya orang yang bawa keledai Ingat Ada orang tua Masya Allah Naik keledai Anaknya yang nuntun keledainya Lewat satu kampung Apa kata orang kampung Ajib Ini orang tua tidak ada kasih sayang kepada anaknya Masa anaknya yang suruh nuntun dia naik Akhirnya betul juga kata orang ini Ya sudah Dia turut gak kau naik gak Naik anaknya Bapaknya yang nuntun Sampai satu kampung Apa kata orang kampung Wallah kurang ajar ini anak Durhaka sama orang tua Masa bapaknya suruh nuntun dia naik Nah gimana Oleh kalau gitu kita Naik berdua Lewat satu kampung lagi Allah ini orang zulim kata dia Masa keledai kecil dinaikin berdua kata dia Akhirnya Akhirnya turun berdua nuntun keledai Keledainya jalan dan orang itu jalan berdua sama anak Apakah kata orang kampung selanjutnya Ya Allah ini orang agak gak waras Masa Keledainya dituntun gak dinaikin Terus mau ikut yang mana Antum mau ikut yang mana Antum ikut yang mana Ikut yang pertama Jadi anaknya biar Nuntun gitu Nanti lewat kampung Anaknya dibilang Antum dibilang Gak kasih sayang sama anak Terus gimana Tugas anak nuntun gitu ya Masya Allah Tugas anak nuntun Menjadi jamaah Sudah kau perhatikan dirimu Biarkan mereka Apa kata Aisyah Ini adalah sebuah masal Yang disebutkan dalam kitab-kitab masal Sebagian memaknanya dengan makna yang berbeda-beda Anda baca di beberapa terjemahan Tentang makna ini Mungkin arti secara bahasa Tidak ada yang baru Bagi orang yang tidak memakai yang lama Tidak ada yang baru Bagi orang Yang memakai yang lama Ada yang menafsirkan bahwasannya Kalau kita itu tidak menghargai yang lama Sohib Kalau kita tidak menghargai sohib kita yang lama Teman lama kita Maka kita akan menghargai sohib kita yang baru Ada yang memaknai Kalau kita tidak memakai yang lama Berarti kau tidak akan disebut memakai yang baru Kau disebut pakai baju baru Karena ada yang lama Ada yang memaknainya bahwasannya Orang-orang yang selalu pakai Baju baru terus Baju baru terus Lama-lama bangkrut dia nanti Karena selalu dia gonta-ganti yang baru Dan ini kita lihat Ada orang yang kerjanya Gonta-ganti HP Setiap keluar HP model baru Dia ganti Ganti lagi Ganti lagi Lama-lama terpuruk ekonominya Gara-gara gonta-ganti HP Akhirnya Dia kembali kepada yang kuno Untuk melihat ada HP yang pakai antena panjang Masya Allah Bagus Dulu dia lempar Sekarang jadi bagus buat dia Di antara Yang menyebabkan Masalah ini disebutkan Dalam kitab tarikh bin Asakir Bahwasannya Aryashi Asma bin Kharijah Suatu hari dia berkata kepada istrinya Mungkin istrinya muda Dia sudah tua Dia mengatakan kepada istrinya Wahai istriku Tolong kau semir jenggotku Yang sudah putih semuanya Apa kata istrinya Sampai kapan ditambal-tambal Dirimu itu Sudah tua renta Lalu Kata Asma bin Kharijah Engkau menghina aku Karena aku sudah tua renta Yang menghabiskan Kemudaanku Ini kau juga Iya artinya Dulu aku baru Sampai ngabisin aku Ya kau sampai akhirnya aku jadi tua renta Kayak gini Kata Wahal ra'iti jadi Dan lam ya'ud khalaqan Kau pernah melihat sesuatu yang baru Bagaimana dia akan jadi baru Kalau dia Tidak ada yang lamanya Jadi sesuatu yang baru itu Dikatakan baru Karena ada yang lama Maka Kita perlu Dalam kehidupan ini Untuk tidak berfoya-foya Seorang wanita Tidak perlu selalu Ganti sofa Di rumah Ada memang Orang-orang kaya Jamaah Yang tiap tahun Ganti Sofa Sofanya masih bagus Dia ganti Subhanallah Dulu waktu kita di Medina Kita itu senang dengan sebelum Idul Fitri Mahasiswa itu suka Karena banyak sofa Yang dibuang di pinggir jalan Ya kita bawa Akhirnya kita sama dengan mereka Tiap tahun ganti sofa Tapi sofa nemu Jadi kita bawa ke rumah kita sofa Lalu kita pulang dari masjid Subuh Lihat ada sofa lebih bagus Ini kita lihat Kita bawa dari sampah Itu dibuang Masya Allah Itu adalah sesuatu yang Allah tidak sukai Allah mengatakan Jadi santai lah Dalam kehidupan ini Antum tidak perlu Ya Ber Apa istrinya Kadang-kadang ada orang yang mengejar model Terus dia cari model-model seperti itu Yang lama Kau bisa tambah Kau tambah Kau punya sandal Masya Allah Kalau robek bisa dijahit Jahit Tidak harus kau beli yang Baru Motor Kalau rusak Kau perbaikin Nggak harus Aduh lah Rusak-rusakan ini Ganti yang baru Yang baru rusak Ganti lagi yang baru Akhirnya numpuk di rumahmu Barang-barang yang Nggak terpakai Dan ada sebagian manusia Yang suka numpuk Sampah di dalam rumah Ya nggak Katakan sampah Dia barang-barang itu Tumpuk di gudangnya Dia tidak sodakohkan Dia tidak bagikan Apa yang terjadi Yaudah Cuma memenuhi rumahnya Seharusnya Kalau kau ganti yang baru Kau keluarkan yang lama Kalau memang kau harus ganti yang baru Dan jamaah juga Orang dengan gaya hidunisme ini Akhirnya terjebak dalam utang Karena semuanya kredit Sekarang ditawarkan Padahal sejatinya Kau dengan uang 5 juta Bisa beli barang bekas Motor bekas Bisa Tapi sebagian orang 5 juta digunakan untuk Uang muka Dia ambil yang baru Dia pakai itu Subhanallah Kadang-kadang melihat Orang beli Motor itu Kalau cash 20 juta Kadang-kadang baru Sampai 32 juta Ketika dia mau jual Harganya tinggal 10 juta Berapa kerugian dia Apa yang menyebabkan Orang seperti itu Tadi gaya hidup Jangan Ingin kelihatan Mewah Ingin disanjung oleh orang Wahadihi Yalhayatudunya Allah mengatakan Tentang kehidupan dunia ini I'lamu Annama Alhayatudunya La'ibun Walahun Wazinatun Watafakhrun Bainakum Watakathurun Fil amwali Wal awla Itu kehidupan dunia Urusannya hanya untuk Bermewah-mewahan Berbangga-banggaan Baik Barakallah Gailan Bah Al-Fatihah Bum Al-Fatihah Terima kasih